Oke teman-teman, jumpa kembali bersama dengan saya di John Channel Oke, jadi hari ini kita akan membuat ide kreatif seperti biasanya teman-teman Namun kali ini sangat berbeda daripada yang biasanya Karena disini kita akan membuat sebuah speaker Speaker mini dari lampu, mesin lampu seperti ini teman-teman ya Ini lampu jenis neon, kita akan buat speaker mini Dari komponen ininya, mesinnya Dan yang pertama-tama yang harus kita lakukan disini Yaitu kita akan mencari sebuah transistornya teman-teman Kita ambil pada bagian transistornya Oke, jadi ini ada dua buah transistor teman-teman ya Ini yang warna hitam kotak ini Tipe 1303D Ini kita ambil saja salah satunya teman-teman Karena kita butuhkan satu transistor saja Oke, sekarang kita solder dulu teman-teman ya Oke teman-teman, yang kita butuhkan disini yaitu transistornya teman-teman ya Nah, seperti ini bentuk daripada transistornya dari lampu jenis neon ini teman-teman Ini tipenya 1303D ya teman-teman ya Oke, ini kita butuhkan transistornya ini satu Terus, kalau teman-teman disini ada kapasitornya boleh pakai kapasitor ya Nah, untuk membuat sebuah amplifier mini atau speaker mini Disini kita butuhkan transistor satu Terus resistor dan juga kapasitor teman-teman Jadi hanya tiga komponen ini yang kita butuhkan untuk membuat sebuah speaker mini Oke, disini langsung saja caranya kita buat secara detail Supaya teman-teman paham Jangan di skip videonya Karena kalau teman-teman skip itu Teman-teman pasti nggak paham ya Kalau di skip Jadi saran saya menonton itu dari awal sampai selesai Supaya teman-teman paham dan langsung bisa dibuat sendiri di rumah ya Oke, kita jepit dulu kaki daripada transistornya ini teman-teman Kita jepit seperti ini dulu Langkah yang pertama Nanti teman-teman jangan lupa untuk membuka deskripsi Atau membaca deskripsi ya Untuk mengetahui nilai-nilai yang ada pada komponen ini Oke, yang pertama disini kita pasang dulu Resistornya ini di kaki pertama teman-teman Oke, kita sudah pasang seperti ini ya Selanjutnya untuk pada kaki kapasitor yang negatif Ini negatif Yang ada putih-putihnya ini negatif ya Ini kita pasang di kaki transistor yang pertama juga ya Kita gabung disini ya Oke, seperti ini teman-teman Dan selanjutnya Disini kita harus membutuhkan Sebuah Ini, kabel USB Karena kita disini supply-nya menggunakan 5V DC ya teman-teman ya Ini ada dua kabel Ini yang merah Positif dan yang hitam ini negatif Nah, sekarang tinggal kita pasang aja teman-teman Ini yang warna hitam ya Yang warna hitam Ini negatif Kita pasang di kaki ketiga dari transistor teman-teman Dan untuk yang merah atau positif Kita sambung di resistornya Oke, seperti ini teman-teman ya Dan selanjutnya Disini kita harus membutuhkan Sebuah jack audio teman-teman Ini jack audio Dan disini ada dua kabel Yang saya sisakan Ini yang warna hitam ini ground Dan yang ini Ini warna apa ya, hijau ya Yang warna hijau ini Kalau enggak L ya R Atau kanan Kalau enggak kanan ya kiri ya teman-teman ya Jadi kalau yang Yang warna hitam ini Ground Dia itu pinnya yang paling atas ini teman-teman Pin yang paling atas Kalau yang ini L atau R ini Kalau enggak yang tengah ya Yang paling bawah Jadi sama aja ya Antara tengah sama bawah itu sama aja Cuma bedanya kanan dan kiri gitu ya Oke, sekarang kita pasang Nah, kita pasang dulu teman-teman ya Kita pasang yang groundnya itu Kita pasang Ikut di jalur negatif dari kabel USB-nya Jadi kita pasang di kaki transistor paling kanan sendiri teman-teman Kita pasang disini ya Dan untuk kabel yang L atau R tadi Kita sambung di kaki kapasitor yang positif Atau sebelah kiri teman-teman Nah, kita pasang seperti ini Oke, seperti ini untuk skemanya ya Nah, ini dari input 5V DC Yang positif ke resistor Yang negatif ke kaki nomor 3 transistor Terus jack audionya Yang groundnya itu masuk di sini Kaki 3 dari transistor Atau ikut kaki kabel negatif dari Kabel USB 5V ini ya Terus ini yang L atau R masuk di kapasitor Oke, sekarang tinggal kita Pasang pada bagian speaker-nya teman-teman ya Nah, ini speaker-nya Nah, ini yang warna hijau ini positif Yang warna putih negatif teman-teman Ingat ya Kita pasang dulu Kita pasang dulu yang positif teman-teman ya Yang positif ini kita pasang Di resistor Ngikut kabel positif dari Kabel USB 5V ya Oke, kita pasang seperti ini Ini yang kabel positif Terus yang putih kabel negatif Dari speaker-nya Ya, ini kita pasang di kaki tengahnya transistor ini Oke, teman-teman Jadi seperti ini untuk segema rangkaiannya ya Oke, saya perbesar lagi Kita jelaskan teman-teman ya Oke, teman-teman Jadi skemanya itu seperti ini teman-teman ya Ini mudah banget Teman-teman kalau menonton dari awal sampai selesai Pasti paham dan langsung bisa dipraktekan sendiri Jadi ini dari input audio Ya, masuk ke sini Ini yang positif Ini yang negatif Atau ground ya Ini ground masuk ke kaki ketiga dari transistor Ini transistor ini jenis NPN teman-teman ya Terus yang L atau R nya masuk ke sini Terus dari USB Input supply-nya ini Masuk yang positif masuk ke resistor Yang negatif Ikut di kaki tiga dari transistor ya teman-teman Terus yang dari speaker Ini yang negatif Ini yang warna putih Ini masuk di kaki tengah transistor Dan yang positif Yang warna hijau ini dari speaker Ini masuk di resistor Dan sekarang Kita tancapkan Di kepala charger 5V teman-teman Kita tancapkan seperti ini Dan kita tes langsung Musiknya Oke, kita pakai NCS Noko Pirik Sekarang kita putar ini teman-teman Nah, ini nyala ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi seperti ini suaranya ya Jadi kalau dituntut Untuk frekuensi tinggi Itu tidak bisa teman-teman Karena apa? Karena disini Kita hanya menggunakan Sebuah transistor jenisnya Yang biasa banget ya Ini Kecil banget lah Katakan ya Dan untuk skemanya pun Sederhana seperti ini Jadi kita hanya Membutuhkan sebuah Resistor Dan juga kapasitor saja Jadi kalau kita tuntut Untuk suara yang Kencang banget ya Itu tidak mungkin teman-teman ya Jadi ini lumayan lah Kalau buat speaker laptop Speaker Buat rengang-rengang Kalau orang jawab bilang ya Teman-teman ya Jadi ini sudah mantep banget Kalau menurut saya Kalau mau yang Ada busnya Lain kesempatan Saya buatkan tutorialnya Teman-teman ya Tapi tidak menggunakan Transistor seperti ini Teman-teman Oke jadi seperti ini Ide kreatif kali ini Dari sebuah mesin lampu Teman-teman Lain waktu akan Saya sambung kembali Atau saya buat Tutorial-tutorial yang Bermanfaat lagi Dari bareng-bareng bekas Dan lain sebagainya Jadi teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Karena teman-teman Kalau tidak subscribe Nanti Tidak ketinggalan ya Ketinggalan video-video Yang menarik Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Dan mendukung channel ini Saya doakan Rezikinya lancar Sehat selalu Terima kasih Sampai jumpa